Selamat siang pada rekan-rekanku dimanapun berada Selamat siang kepada rekan-rekanku yang satu hobi dimanapun berada Kembali lagi di channel Denma Selamin Yang pada kesempatan siang ini saya akan membahas cara membuat jamu kamplang super untuk ayam kita Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas cara membuat jamu kamplang super untuk ayam kita Untuk membuat jamu super itu ada 12 item yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan Untuk yang pertama adalah kita menggunakan kuku bima Jadi untuk pertama bahan yang pertama adalah kuku bima Untuk bahan yang kedua adalah pil kita Jadi untuk bahan kedua kita menggunakan pil kita yang sangat bermanfaat Sedangkan untuk yang berikutnya yang nomor tiga adalah madu Jadi gunakan madu untuk bahan yang nomor tiga Untuk yang nomor empat gunakan telur Jadi telur bebek ataupun telur ayam sama saja Digunakan keduanya juga lebih bagus Untuk yang berikutnya adalah menggunakan kopi Jadi kopi itu sangat bermanfaat untuk membantu pernafasan Jadi kopi itu juga wajib digunakan untuk membuat jamu kamplang Dan yang berikutnya adalah menggunakan pur 594 Jadi untuk yang berikutnya bahannya adalah pur 594 Dan untuk yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan bawang putih Jadi bawang putih sangat bermanfaat banget untuk ayam kita Untuk yang selanjutnya kita menggunakan air secukupnya Jadi menggunakan air bisa satu gelas bisa setengah gelas Itu tergantung kebutuhan kita untuk membuat banyak ataupun sedikit Jadi air secukupnya saja Jadi disesuaikan dengan bahan-bahannya Untuk bahan yang berikutnya adalah kunyit Kunyit atau bahasa jawanya kunir Itu dipergunakan untuk yang nomor berikutnya Untuk yang selanjutnya adalah garam Jadi garam juga sangat diperlukan agar jamu kita juga tidak jamurun Jadi garam sangat berfungsi Yang tidak kalah pentingnya untuk penambah stamina adalah gula merah Jadi untuk bahan yang selanjutnya adalah gula merah Untuk bahan yang terakhir adalah tepung terigu Jadi tepung terigu berguna nanti untuk mempermudah membuat adonannya Pada rekan-rekan semuanya itu 12 bahan pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan Untuk rekan-rekan semuanya yang berada di rumah silakan mencobanya Ditambah lagi itu boleh sah-sah saja Tetapi yang tidak saya anjurkan Menggunakan bawang merah Ditambahkan dengan bawang merah dan asam jawa Itu saya tidak menganjurkan Pada rekan-rekanku semua Untuk membuat jamu super Kamplang Untuk langkah yang pertama adalah kita memasak air Jadi memasak air Saya harapkan kepada rekan-rekan jangan terlalu banyak Nanti kalau airnya terlalu banyak Maka kita menghabiskan bahan yang banyak Jadi airnya sedikit saja Secukupnya saja Nanti jika airnya kurang bisa kita tambahin Jadi saya minta kepada rekan-rekan Airnya secukupnya saja Nanti kalau kurang bisa ditambahin Ini dimasukkan kunyit Kunyit ataupun kunir dicampur dengan bawang putih Diaduk, dilembutkan, kemudian disaring, dimasukkan Untuk langkah yang selanjutnya Untuk membuat jamu super adalah Gula merah Jadi gula merah setelah ini dimasukkan Setelah dimasukkan gula merahnya Kita bisa mengaduk Jadi diaduk sampai gula merahnya merata Nanti kalau tidak diaduk Gula merahnya masih utuh Jadi gula merahnya perlu diaduk Dan selanjutnya setelah diaduk Langkah berikutnya adalah Kita memasukkan pur 594 secukupnya saja Nanti kalau kurang bisa kita tambahin Jadi selanjutnya adalah Memasukkan pur 594 Diaduk ini Kalau sampai bentuk seperti ini Butuh waktu 10 menit Jadi untuk bentuk waktu 10 menit Sampai merata seperti itu Diaduk sampai merata Untuk langkah yang selanjutnya Kita bisa memberikan kopi Jadi kopi juga secukupnya Diperkirakan kalau telurnya 2 Bahan-bahan seperti demikian Cukup 2 sendok Ataupun 4 sendok Diaduk sampai merata kopinya Ini untuk membantu stamina juga Karena kopi memang sangat bagus Untuk ayam kita adukkan gula merah Jika masih terlalu encer Jadi terlalu encer Kita bisa menambahkan Pur lagi Makanya dari awal Tadi saya sampaikan Airnya jangan terlalu banyak Setelah langkah berikutnya Langkah selanjutnya adalah Kita memasukkan telur ayam Jadi telur ayam Ataupun telur bebek Itu sama saja Dipergunakan keduanya Juga sangat bagus Ini untuk putih-putihnya tidak usah Jadi putih-putihnya tidak usah Cukup kuning-kuningnya saja Setelah telur dimasukkan Kita aduk sampai rata Jadi aduk sampai rata telurnya Bisa menggunakan telur bebek Ataupun telur ayam Sama saja Digunakan keduanya Juga sangat bagus Untuk yang berikutnya Langkah yang selanjutnya Kita adalah Menyiapkan pil kita Pil kita jadi diremuk Pil kita jadi kita remuk Diaduk sampai rata Diremuk sampai halus Kemudian dimasukkan Jadi setelah Pil kitanya diremuk Dimasukkan dalam adonan Dimasukkan dalam adonan Kemudian diaduk lagi Diaduk lagi sampai merata Untuk langkah yang selanjutnya Kita membuka jamu kuku bima Jadi kuku bima Yang ada dalamnya Banyak-banyak berbagai jamu Mulai beras kencur Madu Semuanya dibuka Dibuka satu persatu Kemudian dicampur Jadi kuku bima dibuka Semuanya dicampur Mulai dari ginsengnya Juga nanti diremuk Semuanya diremuk Kuku ginsengnya diremuk Untuk yang lain itu dicampur Jadi satu Diaduk sampai merata Jadi ini pergunakan Menggunakan kuku bima Untuk jumlah kuku bima Disesuaikan dengan Keinginan kita Semakin kuku bimanya Dan pil kitanya banyak Maka semakin bagus Setelah kuku bimanya Semua dibuka Kemudian diaduk Diaduk sampai merata Ini kalau airnya Saya minta kepada rekan-rekan Jangan terlalu banyak Nanti kalau terlalu banyak Terlalu encer Untuk langkah berikutnya Setelah kuku bima Kita memasukkan Tepung terigu Tepung terigu Berguna Untuk Untuk membuat adonan Lebih mudah Tetapi nanti Kalau masih terlalu encer Rekan-rekan di rumah Bisa menambahkan Bekatul Jadi Bekatul dan tepung terigu Gunanya Untuk mempermudah Dibuat adonan Jadi tepung terigu Dan bekatul Fungsinya adalah Untuk mempermudah Membuat adonan Pada rekan-rekanku semua Itu adukannya Sudah jadi Sudah jadi Tinggal dikasih Garam Dengan madu Jadi garam Berfungsi Agar jamur kita Tidak jamurun Madu juga sangat bagus Untuk penambah stamina Juga Sama seperti Fungsinya Garam Agar jamur kita Tidak Jamurun Diaduk sampai merata Mulai dari Garam Dan madunya Agar semuanya Merata Sampai merata Betul mengaduknya Kalau tidak merata Nanti pada saat Kita membuat adonan Dibuat bulat-bulat Kemudian kita jemur Nanti Ada beberapa Jamur kita Yang jamurun Ada beberapa Jamur kita Yang tidak Jamurun Jadi Mengaduknya Antara Garam Dan madu Itu harus Diaduk Sampai Merata Betul Jadi Saya ulangi Untuk mengaduknya Sampai merata Betul Setelah rata Kita baru Membentuk Adonan Ini Kepada rekan-rekan Jika Masih Pecek Bisa ditambahin Tepung terigu Ataupun Bekatul Jadi Untuk mempermudah Membuat adonan Jika masih Pecek Bisa ditambahin Bekatul Ataupun Tepung terigu Jadi Kepada rekan-rekan Saya Tadi sudah bilang Untuk airnya Sejumlah saja Agar tidak Terlalu Pecek Kalau terlalu Pecek Maka kita Bisa menambahin Tepung terigu Ataupun Bekatul Setelah jadi Seperti ini Kemudian Dijemur Bisa diberikan Kepada Ayam kita Ini adalah Jamu super Kamlang Jadi Sangat Bagus Sangat Bagus Untuk Ayam Kita Jadi Kita tidak Perlu lagi Untuk Membeli Jamu Terima Kasih Saya Denma Selamin Selamat Siang